Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Aksu Asri, Kurnia Febi, Muhammad Fajar Samsi, Siti Maimunah, dan Sri Dewi Latifah dari kelas C20C Kami akan mempamparkan materi mengenai konsep dan praktik presentasi ilmiah Langsung saja kami masuk di sub-pokok pembahasan pertama Apakah yang dimaksud dengan presentasi ilmiah? Pengertian presentasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyajikan atau mengemukakan Secara jelasnya presentasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan berbicara di hadapan publik untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasan yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan atau objek Sedangkan pengertian ilmiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memenuhi syarat ilmu pengetahuan atau bersifat ilmu Secara jelasnya dapat diartikan sebagai hal yang mengandung unsur ilmu pengetahuan yang tujuannya menambah pengetahuan halayak ramai Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Muhammad Aksa Asri Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan 1. Periksa ruang presentasi 2. Periksa fasilitas presentasi 3. Latihan yang cukup 4. Memperhatikan tingkat kapasitas peserta Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Siti Maimuna Hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan saat melakukan presentasi yakni 1. Jangan bicara-bicara hal yang sudah mereka ketahui atau yang tidak ingin mereka dengar 2. Jangan bicara audiens jenuh 3. Humor tidak boleh berlebihan 4. Biasakan interaktif 5. Bis spesifik 6. Jangan merendahkan mutu dengan mengatakan Maaf, sebenarnya saya tidak siap Saya baru belajar, ini bukan bidang saya dan sebagainya 7. Perhatikan bahasa tubuh 8. Berpakaian agak cerah agar menciptakan kesegaran dalam ruangan 9. Jangan berbicara seperti sedang mengobrol dengan seseorang Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Maimuna Hal yang harus dihindari saat melakukan presentasi Yang pertama, menerima telepon HP pada saat presentasi Yang kedua, menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti audiens Yang ketiga, memperhatikan slide presentasi di dinding proyektor Sehingga Anda membelakangi audiens Yang keempat, berbicara seperti orang mengguman Yang sebenarnya Anda sendiri tidak yakin maksudnya Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik presentasi ilmiah yang baik dan benar Teknik presentasi ilmiah yang baik dan benar Ada tiga teknik yang dinilai baik dan benar saat presentasi ilmiah Yang pertama, untuk meyakinkan pendengar Jangan memilih cara inkonvensional atau tidak lasim Tapi, sampaikan presentasi yang berisi Agar bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar Yang kedua, faktor penting dalam presentasi adalah keseluruhan ide Yang disampaikan harus dapat dipahami oleh pendengar Yang ketiga, pada akhir presentasi sangat dianjurkan untuk mengulas kembali Poin-poin penting yang dipresentasikan Terima kasih